Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video ini kita akan bahas mengenai alat bantu pengembangan dalam sistem informasi Nah, proses di dalam sebuah sistem informasi itu kan terdiri dari atas banyaknya prosedur dan melibatkan berbagai macam entitas misalkan ya di bagian penjualan, kasir, manajemen serta pendokumentasian Nah, sehingga sulit bagi seseorang untuk dapat segera memahami dan mengevaluasi suatu sistem Nah, agar lebih mudah dipahami, maka diperlukanlah model dan alat bantu yang dapat menggambarkan suatu sistem dengan sederhana dan mudah dimengerti. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, maka diperlukanlah alat bantu pengembangan dan pendokumentasian sistem Nah, ada beberapa alat bantu sistem yang biasa digunakan dalam sistem informasi Nah, di sini ada yang pertama itu ada bagian alir flowchart yaitu gambar yang menggunakan lambang-lambang baku untuk menggambarkan sistem atau proses kemudian ada diagram aliran data dimana diagram ini digunakan untuk menggambarkan aliran data atau informasi Nah, kemudian ada tabel keputusan dimana tabel yang digunakan untuk menganalisis pembuat keputusan Nah, dilanjut ada diagram glan dimana diagram ini dia berkolom yang menggambarkan jadwal pelaksanaan kegiatan Nah, yang terakhir ada cache dimana singkatan cache-nya itu sendiri yaitu computer edit software engineering yaitu problem komputer yang digunakan untuk merancang sistem Nah, kita urut dari awal bagan alir flowchart Nah flowchart atau bagan alir ini adalah gambar yang menggunakan lambang-lambang baku untuk menggambarkan sistem atau proses Nah, flowchart memiliki beberapa lambang yang sudah biasa digunakan dalam pengembangan sistem baik dalam manual maupun sistem komputerisasian Nah beberapa lambang tersebut bisa dapat kita lihat disini ada berbagai macam lambang ada lambang panah ada lambang oval lingkaran kemudian segi 6 dan seterusnya ini memiliki arti-arti tersendiri Nah, selain ini juga ada lagi jadi totalnya itu ada 12 lambang kalau dibacakan satu-satu disini ada flow direction symbol dimana simbol disini digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya jadi sebagai penghubung simbol ini juga disebut connecting line kemudian ada terminator simbol nah disini simbol untuk permulaan dia disimpannya di awal ataupun di akhir dari suatu kegiatan kemudian ada konektor simbol dimana dia berbentuk lingkaran untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama kemudian ada konektor simbol lagi dimana ini artinya simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar halaman yang berbeda kemudian ada simbol manual input simbol ini untuk memasukkan data secara manual online keyboard ada simbol preparation ini berbentuk segi 6 dimana simbol ini untuk mempersiapkan atau penyimpanan yang digunakan sebagai tempat pengolahan dalam storage kemudian ada predefined process dimana untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau prosedur ada simbol display yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar plotter printer dan sebagainya ini baru 8 simbol kemudian ada lagi 8 simbol lainnya kemudian ada kotak dimana ini adalah processing simbol simbol yang menunjukkan pengolahan yang sedang dilakukan oleh komputer nah yang dibawahnya ini manual operation dimana simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer nah kemudian dibawahnya lagi ada simbol decision dimana simbol ini yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada kemudian ada simbol input output dimana proses ini yaitu input dan output tanpa tergantung dengan jenis perawatannya kemudian ada simbol disk and online storage dimana simbol ini menyatakan kita inputnya itu berasal dari disk atau disimpan ke disk kemudian ada simbol magnetic tab unit dimana simbol ini menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik nah ada simbol punchcard yaitu menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu nah yang terakhir ada simbol dokumen dimana simbolnya ini dia menyatakan input itu berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output juga yang dicetak ke dalam kertas jadi ada total 12 simbol yang perlu kita ketahui dalam pembuatan bagan alir flowchart nah untuk bagan alir flowchartnya tersendiri itu terbagi kepada 3 macam jenisnya ada yang dokumen flowchart dokumen ada flowchart sistem prosedur ada flowchart program kita mulai untuk yang dokumen flowchart dokumen adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran dokumen dalam satu proses flowchart sistem menunjukkan asal dokumen tujuan dokumen kegunaan dokumen dan berbagai tindakan yang diperlukan sehubungan dengan aliran dokumen tersebut nah flowchart ini hanya menggunakan lambang dokumen disertai tidak banyak lambang lainnya nah disini flowchart dokumen bermanfaat untuk menganalisis pengendalian suatu sistem atau menganalisis peminasahan pemandang dan tanggung jawab flowchart dokumen dibuat secara berkolom dan masing-masing kolom mewakili satu unit atau entitas nah hubungan antar unit yang sekaligus menunjukkan arus dokumen ditunjukkan dengan tanah-tanah jadi kalau kita melihat dari contoh depan ini ya disini ada contohnya itu ada anggota administrasi dan kepala perpustakaan dimana kita ingin membuat sebuah kartu anggota perpustakaan nah awalnya langkah awal disini ada calon anggota dia mengisi formulir nah formulir ini sudah dapat kita lihat dia berbentuk atau logo atau bentuk gambarnya itu dia berbentuk dokumen nah dokumen ini adalah formulir yang masih kosong dimana formulir ini diisi nah disini ada pengisian formulir dengan gambar frisma dibalik ya diisi secara manual gambarnya kalau gambarnya seperti ini kemudian berbentuklah formulir yang sudah diisi ada tanda pagar ya nah setelah itu formulir yang diisikan disini diserahkan kepada administrasi nah ini formulir yang diisi barulah diproses komputerisasi nah jika perbedaannya ini manual ini komputerisasi sehingga jadilah formulir yang sudah berbentuk komputerisasi gitu ya disamping juga ada proses pembuatan kartu anggota nah formulirnya ini diarsipkan kartu anggotanya diberikan kepada kepala perpustakaan untuk divalidasi kemudian kartu anggota tersebut diserahkan kembali ke administrasi dan diserahkan kepada calon anggota ini dengan gambar seperti ini ini sudah bisa menjelaskan arti yang tadi saya jelaskan sebelumnya alur dalam pembuatan kartu anggota kepustakaan ini untuk bagian alir atau maaf gagang alir dokumen nah selanjutnya ada bagian alir flowchart sistem prosedur jika yang tadi adalah dalam pembuatan dokumen nah disini adalah prosedur nah disini saya mencontohkan prosedur untuk pembayaran pajak nah untuk flowchart prosedur disini adalah diagram yang menggambarkan urutan-urutan kegiatan dalam menjalankan satu prosedur misalkan prosedur penjualan prosedur pembelian dan prosedur penagihan disini hampir mirip kayak dokumen terutama dalam penggunaan kolom-kolomnya karena ini masih masuk dalam bagian flowchart hanya saja perbedaan dengan yang dokumen tadi jika dokumen tadi hanya lebih ke proses pendokumentasian disini adalah alur proses bagaimana kita mulai dari pembayaran pajak di awal awal pembayaran pajak itu mulai dari membuat data gaji karyawan ini di proses komputerisasi kemudian membuat kopiannya sehingga membuat dokumen data gaji karyawannya nah ini sampai ke akhir bukti tanda terima dan selesai ini alur proses pembayaran pajak mohon maaf gak bisa saya bahas seperti tadi dokumen karena waktu yang lumayan tapi disini sudah dapat kita paham pada intinya hampir sama dengan dokumen tadi tapi ini lebih ke processing saja nah kemudian ada bagan alir pole chart program yaitu serangkaian gambar yang menggambarkan arus data dan proses yang dalam satu program komputer yang ada dalam satu program komputer jadi biasanya dalam program itu ada alur-alur juga teknisnya dimulai dari misalkan kita menghidupkan aplikasi komputer ya komputer ataupun handphone itu kan ada aplikasinya disini saya mencontohkan kalkulator kita mulai dari start kemudian masuk ke program kalkulator tersebut nah jika kita melanjutkan menggunakan nanti disini juga kita diberi pilihan apakah kita ingin membuat angka-angka dan lain-lain disini ada proses yang bisa kita pilih saat kita sudah masuk program tapi jika kita tidak melanjutkannya lagi langsung ke bawah prosesnya ke finish res ini plot chart dalam membuat sebuah aplikasi jadi ada ya tidak jika kembali maka prosesnya masuk lagi program dan seterusnya nah itu untuk plot chart bagan alir nah kemudian kita lanjut kepada diagram aliran data nah untuk diagram aliran data atau kadang disebut juga dengan data flow diagram atau dfd adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dan informasi dalam satu sistem nah untuk lambang-lambangnya sendiri agak sedikit berbeda ya dan lebih sedikit dibandingkan dengan yang bagan alir flowchart dimana disini ada keterangannya ya dia ada entitas luar ada proses aliran data flow sama simpan data nah untuk disini ada dua pilihan kita mau mengambil pilihan demarco and yordan simbol atau gen and sarson disini perbedaannya yang demarco untuk proses demarco itu menggunakan simbol lingkaran kemudian kalau gen and sarson dia menggunakan sebuah kotak tidak bersudut ada garis ada aliran data dia sama sama panah jadi perbedaannya hanya di proses dan simpan data gambar di proses sama gambar disimpan data nah disini ada arti arti tersendiri seperti entitas luar ini disini adalah lambang apa namanya lambang yang biasa digunakan untuk orang atau unit organisasi misalkan ya membuat sebuah organisasi manager atau pelanggan nah kemudian ada lambang proses nah lambang proses disini yaitu misalnya kayak sistem sistem ya sistem prosesnya jadi ini awalnya ini prosesnya ini ada alat bantu untuk aliran datanya nah kemudian ini hasil outputnya jadi ini bisa kita katakan sih ini inputnya ini prosesnya ini outputnya nah ini adalah alat bantu untuk proses dari input diproses sampai ke outputnya nah kalau saya contohkan nah ini adalah contoh sistem pemesanan makanan dengan menggunakan diagram aliran data atau DFD dimana ada awalnya itu entitasnya itu ada customer nah customer disini dia memesan sebuah makanan otomatis dibuatlah diproses lah pemesan makanan maka dibuat kolom seperti ini nah pemesanan makanannya ini diproses kemudian diordarkan ke kitchen untuk dibuat makanannya nah selain itu juga ada diproses juga kemana kepada management report apa yang diberikan kepada management report yaitu jumlah orderan atau apa yang diordarkan untuk laporan dari manajernya ya laporan untuk restorannya nah ini adalah sistem pemesanan makanan yang menggunakan DFD ini inputnya proses output ya ini output nah kemudian lanjut kepada tabel keputusan tabel keputusan disini adalah tabel yang digunakan untuk menganalisis pembuatan keputusan dengan berbagai syarat nah untuk jenisnya sendiri disini bukan lagi berbentuk gambar yang dialur tapi sudah berbentuk tabel nah dimana tabelnya disini memiliki arti ya nah umumnya untuk tabel keputusan disini dia ada kolom seperti ini ada syaratnya apa kemudian fasilitas yang didapatkan setelah dari syaratnya nah kemudian ada nilai satu syarat sampai hasil dari keputusan nah ini biasanya tabel keputusan ini dibuat supaya lebih mudah apa yang dilakukan dan akan mendapatkan apa jadi kayak yang di atas ini adalah reward nya ini yang dilakukan ini adalah reward and punishment nya nah disini contohkan ada syarat karyawan tetap dimana dia bekerja 5 tahun sudah berkeluarga nah nilai syaratnya disini nanti diisi dengan Y atau T ya atau tidak nah nanti dari Y atau tidak itu akan mendapatkan nilai keputusan apa fasilitas apa jika tidak nah disini fasilitasnya sudah diisi ada pinjaman jangka panjang ada cuti panjang ada menempati rumah dinas ada gaji keempat belas nah disini jika kita lihat ya jika kita perhatikan jika syarat ini semua terpenuhi iya karyawan tetap iya masa kerja 5 tahun lebih iya sudah berkeluarga juga iya otomatis fasilitas yang dia dapatkan semuanya dia dapat nah kemudian ada syarat lagi dimana dia karyawan tetap dia sudah bekerja 5 tahun tapi belum berkeluarga otomatis disini ada nilai keputusan yang ada yang tidak dia dapat nah jika ada perubahan disini dia juga karyawan tetap tapi belum bekerja dan dia sudah berkeluarga nah nilai keputusannya juga berbeda dengan yang sebelumnya dan seterusnya ini adalah contoh dari nilai keputusan kemudian lanjut ke diagram GAN dimana diagram GAN ini adalah diagram yang berkolom yang menggunakan jadwal pelaksanaan kegiatan nah ini yang nantinya mungkin sama teman-teman semua gunakan dalam pembuatan skripsi nah dimana sama dengan halnya tabel keputusan diagram keputusan dia berbentuk tabel dimana ada nomor kemudian fasilitas bisa fasilitas bisa kegiatan bentuk kegiatan nanti disini dibuat bentuk kegiatannya apa atau fasilitasnya apa dan di sisi kanannya disini dibuatlah waktu ya entah itu bulan ataupun per tahun ataupun per minggu ataupun itu per jam disini ada waktu dari waktu disini dibuatlah arsiran atau blok-blok tanda hitam di tiap kolomnya meliputi dari kegiatan atau fasilitas yang sudah mau dikerjakan di kapan saja itu semuanya ditandai dengan arsiran ini untuk diagram GAN lanjut lagi kita masuk ke diagram case ini diagram terakhir ya case disini adalah singkatan dari komputer aided software engineering tadi sudah disebutkan atau perancangan software berbantuan komputer nah disini adalah diagram yang digunakan untuk merancang sistem nah dengan problem ini perancang sistem dapat pekerja lebih cepat dan lebih baik karena berbagai pekerjaan yang biasanya ditangani manual dapat ditangani dengan komputer diagram ini biasanya digunakan oleh perancang perancang sebuah sistem aplikasi komputer jadi kalau ada kalau ada perancang software nah biasanya dia sebelum membuat software itu dia merancang dulu sebuah diagram proses software itu nanti hasilnya seperti apa nah disini agak berbeda ya dengan yang program program jika tadi program itu hanya lebih ke alur prosesnya ya pas saat kita memulai kemudian pas saat kita membuka nanti gimana kalau kita tidak membuka seperti apa kalau yang case ini disini adalah nantinya dilihat dari usernya apakah kita usernya sebagai pengguna atau kita sebagai admin dimana kan pengguna ini memiliki akses apa saja nah berbeda dengan admin yang memiliki akses apa saja nah aksesnya tersebut nanti juga lebih detailkan lagi admin lebih kemana konsumen lebih dibuatkan lah diagram contohnya seperti ini disini ada pengunjung nah dimana pengunjung ini dia jika membuka sebuah web atau program dia hanya bisa melakukan pendaftaran kemudian login nah setelah login disini barulah mencari data pustaka ini contohnya lebih ke aplikasi perpustakaan dimana nanti pengunjungnya masuk jika dia sudah login maka dia bisa cari data-data apa saja yang dia inginkan dari perpustakaan nah itu jika pengunjung jika kita sebagai admin admin lebih banyak lagi pastinya dia tidak perlu menggunakan kolom pendaftaran dia sudah karena dia sudah didaftarkan di awal dia hanya perlu login saja otomatis bisa mengedit data nah ke pengunjung dia tadi kan hanya bisa mengedaptar masuk dan mencari saja sisanya dia tidak bisa mengakses tapi jika sebagai admin sisanya dia bisa akses mulai dari mengikut mengedit sampai ke lainnya jadi terbatas ada lagi misalkan kita jadi editor ada lagi kita misalkan jadi review nah itu ada semacam dan ini digambarkan dengan diagram cache oke sekian untuk pembahasan alat bantu dalam sistem informasi kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang nah jika ada yang perlu ditanyakan boleh isi di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh